Ya dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang pembuka kain kopling ya guys ya Ini kita buka terlebih dahulu simpang partnya ya atau long sharpnya kita lepaskan dan kita kendorkan baut-bautnya semua Ini bautnya kalau untuk Ford Ranger memang bautnya agak panjang ya makanya menggunakan shock cinti yang panjang Dan menggunakan impact electric ya yang torsi tinggi untuk lebih mudah untuk membuka pengerjaannya ya guys ya Nah ini dia kita bukai kita lepas semuanya ya ini bautnya agak lengket nih akan sekarang kunci baru ya gitu ya Oke dan untuk melepas semua ya kan kita lepas semuanya simpang part longsatnya eh banyak-banyak Kita membuka gantungan ya lahir gantungan ya lahir gantungan dua baut kita lepas ya Jangan lepas habis dulu ya kita kendori dulu setelah itu kita tungkitkan menggunakan palu untuk cara melepas dan goyang-goyang ya Oke dan ini kita lepaskan yang longsat bagian depan ya kita lepas semua itu ada bautnya 4 picik ya kita lepaskan yang penghubung ke transmisi 4WD nya ya dan kita lepas semua dan kita turunkan longsat eh eh simpang partnya ya ini Ranger 2,9 yang sering dipakai untuk di perkebunan ya guys ya karena di mayoritas untuk di Riau ini menggunakan port Ranger untuk mobilisasi sawit pengangkutan sawit ya untuk langsir di medan-medan terjal nih Ranger ya Nah itu Ranger double cabin yaitu buahnya untuk pengangkutan buah sawit ya melangsiran untuk medan-medan jelek nah ini kita udah kita lepas longsatnya ya udah kita lepas kita bantu toko sedikit tergetaran untuk melepaskannya Oke nah ini guys sudah kita lepas ya karena agak sempit ya posisinya ya kita bantu lepas dulu kita toko ya kasih getaran dulu nah ini udah lepas dia guys ya jangan lupa kali ini untuk dengan bahas video pelepasan kain kopling ya Nah ini dia udah kita lepas semuanya ya dan berikutnya kita akan melepas gantung ini koper yang dari persepiti pengaman PWD nya ya atau double garden nya ya ini kita lepas dan kita akan melepas simpang pas depan atau long longsat depannya ya PWD nya double garden ke mengarah ke de-gegah dan depan ini ya kita lepas ya ini bawa ke-14 bagi Cia tinggal tarik aja gitu ya karena dia yang dihubungan ke tramisi dia menggunakan jantan petina ya tidak ada bautnya Oke dan ini udah kita lepas terlalu lusung cat sensor speed kilometernya ya dengan hati-hati jangan sampai patah guys Hai ini iklan dulu mohon maaf ya ini adalah Ambo Amajojo ya sedang berantem ya Oke mohon maaf ini atas nama namanya hanya nama samaran aja ya guys ya ini Ambo Amajojo suka berantem ya mohon maaf nih udah lepas longsat depannya udah kita lepas ya nah ini kita lepas ya untuk melepasan berikutnya Oke kita dongkrak transmisinya PWD dengan hati-hati ya ya jangan terlalu kuat nanti bisa menyebabkan untuk melepaskan sasis lintangnya ya nih sasis lintangnya udah kita kebukai bautnya semuanya ini ada empat bautnya sisi kanan sisi kiri semua 8 baut ya kita lepas yang bagian dalam harus menggunakan tahanan kunci ring plus eh 14 ya Nah ini udah kita dongkrak posisinya nah supaya tidak turun ke bawah ggs dan itu kita lepas di kiri ya saya lepaskan semua menggunakan infek elektrik ya sangat mudah untuk membantu pekerjaan kita ya ini infek elektrik ini torsinya 80 880 nm ya sangat handal banget untuk pengerjaan pembukaan ya tapi kalau untuk kunci jangan coba-coba ini udah lepas sasis lintangnya udah kita lepas ya Nah ini dia sudah kita lepaskan dan ini kita menggunakan tuas handalnya ya kita lepas semua tuas handel operan giginya dan tuas handel APWD nya empat kali empatnya ya empat kali empatnya ya kita lepas juga ya copernya nah nih kita lepaskan dan cover pop handel nya dan operan kita lepas juga untuk permuda pengerjaan kita dan kita akan melepas baut 10 ya ini ada baut 10 nya dan koper karetnya ya kita menggunakan kunci T ya sangat sederhana banget yang panjang untuk membuka baut itu terserput oke guys nah kita lepas ya udah kita lepas bautnya nah ini dia kita tarik ke atas sedikit ya pelan-pelan nanti jangan sampai sobek karet dia ini karet pelindung supaya tidak masuk kotoran oke guys nah ini dia terbuka dia nah kita cabut pelan-pelan ya ini dia tuas handel ini kita tutup menggunakan plastik tujuannya tidak masuk debu dan kotoran GGS nah ini ranger nya dan kita akan melepas transmisinya Aduh kuncinya sangat kuat banget leset guys hahaha nah ini dia kita menggunakan racket kunci untuk pakai sok sambungan panjang dan ini kita menggunakan dongkrak ya dongkrak biasa orang pakai tapi kita menggunakan modifikasi seperti matahari yang udah kita elas ya untuk bermudah nah ini kita ganti lubang udah kita sesuaikan lubangnya udah plop ya nah tujuannya untuk membuka transmisi lebih elegan atau bisa mudah digerakkan kesana-sini ya bisa swing dia guys keges nah ini dia kita dongkrak dengan pelan-pelan ya untuk melepas transmisinya oke nah ini dia kita pelan-pelan kita mendukkraknya nah jangan sampai terlalu kuat oke bisa mentok ke komponen kabin atau ke sasis nah kita goyang pelan-pelan ya guys ya ini tadi dengan alat bantu sederhana sekali ya tidak seperti bengkel-bengkel lainnya kita menggunakan alat yang sederhana ya kita turunkan sedikit untuk mengatur posisinya nah ini dia nah kita tarik dulu ke sini ya udah lepas dia guys ya sangat mudah sekali dan kita tarik ke luar ya kesehatan ya ini dia udah kita tarik dan kita lepas ya posisinya nih transmisi Ford Ranger 2,9 2,5 3000 CC sama saja ya speed dan kinerja sistem kerjanya ya ini dia nah kita tarik dulu ke sini ya terdorong dan ini kita lepas matahari kain koplingnya ya kita melepasnya ya untuk melepaskannya nah kita lepaskannya ada enam baut 14 ya kita lepas nah ini udah kita lepas semua kita buka ya ini terdekat kopling dan mataharinya ini dia guys nah ini kain koplingnya udah tipis ya ah nah per-pernya udah kocak ya menyebabkan keras transmisinya ya ini udah tipis dan ini mataharinya ya udah agak kaku ya karena udah batas limit pemakaian kemungkinan karena udah barang dipakai itu rusak guys dan ini lahar koplingnya ya udah kocak dan perlu harus diganti ya kita melepas buat covernya atau pelindung karetnya ya agak susah banget nih guys karena dia harus hati-hati kalau nggak sobek nih guys nah ini dia laharnya ini udah kocak nih nggak mau lagi bisa dipakai harus ganti ya nah ini dia matahari kain kopling lahar ujungnya ada empat macam yang harus kita ganti itu peran banget penting ya jangan tanggung-tanggung kali guys daripada kerja dua kali oke nih lahar ujungnya nah ini mataharinya udah nggak bisa lagi dan ini peralatan yang sederhana banget ya guys ya ini si Ambo datang lagi aduh oke nih Ranger 2,9 ya nah ini sepirmanya yang udah kita redikan ya guys ya ah ini ada gantungan kain transmisi dan lahar close atau dengan ah keterahan transmisi set koper lahar ujungnya matahari kain kopling ya udah cukup semuanya ya oke tinggal penggantian dan ini pemasangannya oke udah kita menggunakan alat bantu untuk tekanan supaya kain kopling dan matahari supaya tidak bergesek dan mudah untuk memasangnya kita menggunakan alat bantu sederhana kita bikinan sendiri ya guys ya nah seperti yang dijual online tool-tool untuk pemasangan ini sangat mahal banget kita sederhana aja menggunakan baut ya nah kita pasang posisi ke paywall atau ke roda gila ya dengan seksama dan teliti oke guys jadi tidak terpasang dan memasangkan bautnya ya kita harus memasang dengan silang tujuannya nah ini dia udah terpasang dengan baut silang ya atas bawah dan akan memasang baut-baut berikutnya oke terima kasih nih ya jika ada pertanyaan silahkan komen di link komentar silahkan dalam 24 jam insya Allah kita akan membalas komentar tersebut oke guys nah kita pasang bautnya kita kunci dengan rata ya atas bawah kita silang kita melepaskan semuanya bantu tadi udah kita lepas ya Nah ini dia kita kunci sama rata ya menggunakan e-peng elektrik yang harusnya 880 mm merek-merek Cina nih guys ya hahaha jadi lagi sentuh membantu mudah pekerjaan kita oke dan ini udah kita pasang lahar barunya ya 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 buat teman-teman teman-teman terima kasih banyak untuk menonton video ini dan jangan lupa live subscribe-nya channel Mas Agus ya untuk mengembangkan video berikutnya jangan lupa dengan tidak lupa juga terima kasih untuk yang subscribe live penggemar channel ini dan terima kasih banyak karena bukan Anda semua kami bukan apa-apa terima kasih dan sampai jumpa video berikut ini Oke dadah nah ini udah mau untuk pemasangan ya untuk pemasangannya kita pelan-pelan kenapa sang baut silangnya ya ini sudah kita dongkrak dan posisinya ya dikita paskan ya ya itu dia posisi masih menukit dan kita udah dongkrak engine depan untuk menyesuaikan posisi ya ketinggiannya supaya lebih pas untuk memasang dan mendorongnya lebih pas ke surinya lebih masuk dan gampang oke guys nah buat teman-teman untuk repensi pekerjaan tramisi ini sangat rumit banget ya karena nih sangat berat ya beda ama tramisi-tramisi mobil yang non-double garden ya nah ini ranger nya 2,9 CC nya ya ini tramisi udah terpasang posisi di pendongkeraannya ya udah kita pasang posisi